Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ibu Ibu Cantri Kami adalah Guru BK di SD Selamatakwa Hari ini kami ingin menyampaikan ke kalian tips-tips yang bisa kalian lakukan di rumah untuk meningkatkan semangat selama selalu online Yuk kita simak bareng-bareng videonya Yang pertama, dengan mengatur jadwal tidurmu Orang yang tidur lebih awal biasanya akan bangun lebih pagi Nah setelah liburan usai, biasakan kembali pola tidurmu Agar kalian bisa mendapatkan tidur yang cukup sehingga bangun pagi dengan lebih segar Yang kedua, makan yang teratur Teman-teman, ternyata ada loh kaitannya antara pola makan dengan pola belajar kita Jadi jika ada anak yang sarapan pagi maka ternyata dia bisa lebih konsentrasi dalam belajar Maka dari itu, mulai besok sarapan pagi ya supaya lebih konsentrasi lagi dalam belajar Tips yang ketiga Olahraga rutin Nah teman-teman, ternyata ya olahraga itu juga berpengaruh terhadap semangat belajar kita Karena olahraga bisa menemukan perasaan senang dan gembira Nah kalau udah senang, biasanya kita jadi lebih semangat belajarnya Oleh karena itu, mulai hari ini yuk kita rutin lagi olahraganya Atau minimal ya, kalian perlu ikut senang di setiap selasa pagi Oke? Tips yang keempat Tentukan tempat khusus belajarmu di rumah Sekarang, coba cari tempat yang cocok di rumah kamu Untuk aktivitas sekolah online kamu sehari-hari Mungkin itu bisa di ruang kamu Di meja belajar Atau di sudut-sudut lain di rumah kamu Yang penting, carilah tempat yang bersih Dan bisa membuat kamu ada di posisi duduk Supaya kamu tetap bisa berkonsentrasi ketika sekolah online berlangsung Hindari nih tempat-tempat yang beristik Atau bisa membuat kamu kurang fokus Dan jika memungkinkan Pisahkan antara tempatmu belajar, tempatmu tidur, dan tempatmu bermain Yang kelima Yang kelima adalah persiapkan alat dan media belajar kalian di malam hari Teman-teman dengan mempersiapkan alat belajar online mu sendiri Itu menunjukkan bahwa kamu sedang berlatih mandiri dan semangat untuk menyambut sekolah Yang keenam, jauhkan barang-barang yang membuat kamu tidak fokus Nah siapa disini yang punya banyak mainan di rumahnya Nah ketika sedang belajar, dijauh-jauhkan dulu ya Supaya kamu bisa fokus lagi dalam belajar Tips yang ketujuh Buat perjanjian pada dirimu sendiri Untuk melakukan sesuatu yang kamu suka Setelah kewajiban-kewajiban kamu selesai Misalnya jika kamu itu suka bermain games Artinya kamu baru boleh main games setelah sekolah online Dan tugas-tugas di hari itu selesai Sama juga jika kamu lebih suka bermain bersama adik, sama kakak, atau nonton youtube Artinya kamu baru boleh melakukan itu setelah semuanya selesai teman-teman Supaya teman-teman bisa membedakan Yang mana yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman Yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan Dan yang menjadi kesenangannya teman-teman Dan kesenangan ini bisa menjadi hadiah kamu setelah kamu menyelesaikan tanggung jawabmu Tips ke delapan Akan jadi tips terakhir di video ini Yaitu berdoa Tips terakhir dan yang paling penting banget teman-teman Biasakan untuk menyertakan doa di setiap kegiatan-kegiatannya kita Termasuk saat kita ingin memulai pelajaran Minta bantuan sama Allah Supaya di hari itu kita bisa mudah dalam menyerap ilmu-ilmu dan informasi yang disampaikan oleh bapak ibu guru Selain itu doa juga bisa membantu kita Agar dijauhkan dari rasa malas dan terus memiliki semangat belajar Jadi apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan delapan tips tadi? Insya Allah kalau teman-teman rutin dan disiplin melaksanakannya Kalian akan bisa lebih mudah dan semangat dalam menjalankan sekolah online Sebagai penutup ibu mau mengucapkan Selamat datang di semester baru teman-teman Sampai jumpa di kelas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Tata tertib yang ada di sekolah dasar Islam At-Takwa Nah teman-teman, tata tertib itu tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang baik dan disiplin Oleh karena itu, yuk kita sama-sama mentahatinya Oke, kita dasar dulu ya Yang pertama, jam masuk sekolah Nah teman-teman, di SD Selamat Takwa kita masuk sekolahnya jam 7 pagi ya Dengan belajar lebih pagi teman-teman, kita menjadi lebih segar Lebih bisa menerima pelajaran teman-teman dan lebih semangat Ingat, jam 7 pagi Yang kedua, yang kedua adalah jam pulang sekolah Nah karena ini sekolah online berarti namanya bukan jam pulang sekolah ya Tapi jam selesai sekolah Nah untuk kelas 1, di semester 1 ini Kalian selesai sekolahnya jam 11.20 teman-teman ya Tapi nanti setelah di semester 2 Kalian selesai sekolahnya sama seperti kakak-kakak kelas kalian di kelas 2 dan di kelas 3 Yaitu jam 12.30 ya Nah untuk kakak kelas 2 dan kelas 3 Kalian pulang sekolahnya Eh selesai sekolahnya Nah selesai sekolahnya kalian setelah soal zuhur Namun soal zuhurnya sekarang di rumah aja ya Nah untuk kakak kelas 4, 5 dan 6 Kalian selesai sekolahnya jam 2 siang ya Tata tertib yang ketiga Kalian akan menggunakan gemenja putih dan kap putih Dengan bej atakwa Dilengkapi dengan menggunakan dasi dan kopi Dan bagi teman-teman yang menggunakan jilbab Menggunakan jilbab berwarna putih Di hari selasa siswa dan siswi menggunakan seragam olahraga Karena kita akan melakukan senang pagi bersama Nah setelah itu teman-teman membawa baju ganti Seragam putih merah dengan beige SD Dan untuk teman-teman siswi yang menggunakan jilbab Memakai jilbab berwarna merah Di hari Rabu teman-teman menggunakan seragam pramuka lengkap Untuk teman-teman putri yang menggunakan jilbab Menggunakan jilbab berwarna coklat Dan khusus di hari Rabu Teman-teman wajib menggunakan kaos kaki berwarna hitam Selain hari Rabu Itu hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat Teman-teman menggunakan kaos kaki berwarna putih Di hari Kamis, teman-teman menggunakan seragam batik dan celana atau rok hijau Bagi teman-teman putri yang berjilbab Bisa menggunakan jilbab berwarna putih Terakhir, di hari Jumat Teman-teman menggunakan seragam muslim dan muslimah Bagi teman-teman putri Di hari Jumat, khusus di hari Jumat Wajib menggunakan jilbab ya Tata-tata tip yang keempat Yaitu adalah Sepatu dan kaos kaki Ketentuan menggunakan kaos kaki dan sepatu di sekolah adalah Pertama, teman-teman wajib menggunakan sepatu berwarna hitam Kalaupun teman-teman mau menggunakan sepatu yang memiliki warna lain Yaitu adalah warna putih Namun tetap dominan warna hitam Dan untuk kaos kaki di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat Teman-teman wajib menggunakan kaos kaki berwarna putih Sedangkan khusus di hari Rabu Karena kita menggunakan seragam kamuka, teman-teman wajib menggunakan kaos kaki berwarna hitam Diingat ya Ini juga berlaku di kegiatan senang di hari Selasa Teman-teman tetap wajib menggunakan sepatu berwarna hitam dan kaos kaki berwarna putih Yang kelima Yang kelima Perizinan tidak hadir masuk ke sekolah online Nah, bagi teman-teman yang mau izin di hari itu Tolong banget ya teman-teman Izin dulu sama guru-guru yang mengajar di hari tersebut Bisa melalui pesan WhatsApp Nah, kalau tidak izin Bisa dianggap tidak hadir loh teman-teman Yang ke enam Nah, ini adalah barang-barang yang tidak boleh kalian bawa nanti ketika kalian sudah sekolah tatap muka Teman-teman Jadi yang pertama Kalian tidak boleh bawa uang ya teman-teman Kecuali buat infak atau buat sodako Atau uang untuk kegiatan sekolah Itu pun kalau kalian bawa Kalian harus masukkan uangnya ke dalam amplop Dan tuliskan tujuan uang itu untuk apa Lalu ketika sampai di sekolah Langsung diserahkan ke wali kelas kalian ya Supaya tidak hilang teman-teman Kemudian kalian juga tidak diperkenankan untuk membawa mainan Atau smartphone, smartwatch, majalah, komik, CD, flashlist yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan sekolah ya teman-teman Tata tertib yang ketujuh Mengenai Waktu konsultasi Bagi orang tua ataupun wali Dipersilahkan untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah Dimulai pukul 7 sampai jam 2 siang Sedangkan jika orang tua atau wali ingin berkonsultasi dengan bapak ibu guru Bisa dilakukan setelah jam mengajar selesai Dengan membuat janji karena lebih dahulu Untuk siswa-siswi yang ingin berkonsultasi atau ingin cerita dengan guru BK Misal dengan buninda ataupun dengan bu catri Bisa dilakukan di luar jam belajarnya teman-teman di kelas ya Selama sekolah online kita bisa berkomunikasi melalui whatsapp ya teman-teman Tata tertib yang ke delapan Yaitu barang yang tertinggal tidak bisa dihantar oleh orang tua ataupun wali Siswa dan siswi Barang-barang ini maksud seperti alat tulis, modul, buku, seragam ganti, alat sholat, dan barang-barang lainnya Orang tua ataupun wali hanya boleh mengantarkan makanan yang menjadi bekal siswa atau siswi di sekolah Jadi jika nanti kita sudah kembali ke sekolah Pastikan kamu memeriksa barang-barang keperluan sekolahmu sebelum kamu berangkat ya Oke? Kemudian antar jemput Nah teman-teman nanti ketika kita sudah sekolah tatap muka Antar jemputnya orang tua maksimal hanya sampai di depan TU ya Demi keamanan teman-teman Nah dan jemputnya harus tepat waktu ya Bagi penjemput yang tidak bisa hadir tepat waktu Diharapkan untuk menelpon bagian tata usaha sekolah ya Kemudian para penjemput diharapkan berpakaian rapi dan sopan Selanjutnya kegiatan jual beli Nah teman-teman di sekolah kita tidak diperkenankan ya Untuk melakukan transaksi jual beli Kecuali itu terdapat di program sekolah kita Seperti kegiatan market di teman-teman Demikian penjelasan Bu Ninda dan Bu Cantri Mengenai tata tertib di sekolah dasar Islam Atakwa Semoga teman-teman bisa mentahati tata tertib ini Dan bisa menumbuhkan nilai kedisiplinan dan nilai kebaikan di diri teman-teman Tumbukan semangat baru di semester baru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di kelas teman-teman Sampai bertemu di kelas teman-teman selamat menikmati 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 Tidak ada mungkin, tanpa kejuangan, tanpa pengorbanan Ini adanya, bergantung tangan, satu dalam cinta Demi bersarapan Indonesia jaya Hari-hari Terus berlaku, tiada penahanmu Seribu rintang, jalan berliku Bukanlah suatu pengalang Hadapilah segala tantangan Tentu yang kuasa Ciptakanlah kebunan bangsa Hubatkanlah dalam dada, semangat jiwa Pancasila Hidup tiada mungkin, tanpa kejuangan, tanpa pengorbanan Ini adanya, bergantung tangan, satu dalam cinta Ini adanya, bergantung tangan, Indonesia jaya Indonesia jaya Indonesia jaya Indonesia jaya Indonesia jaya Terima kasih Datang akan pergi Lewatkan berlalu Adakan tiada bertemu Akan berpisah Awal kan berakhir Tarbit kantang gelam Pasang akan suruh bertemu Akan berpisah Sampai jumpa di lain hari Untuk kita bertemu lagi Kurelakan dirimu pergi Meskipun Ku tak siap untuk merindu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaik untukmu Duru-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.